Buat teman-teman yang punya usaha pastinya tahu bahwa memberikan diskon adalah salah satu strategi yang ampuh banget untuk menarik pembeli Tapi kalau kita tidak berhati-hati dalam menghitung diskon bisa-bisa malah rugi Nah di episode kali ini saya akan membahas berbagai jenis diskon tergantung tujuan bisnisnya Dan bagaimana cara menghitung diskon biar nggak rugi Jadi sebelum menetapkan strategi dan mempelajari cara menghitung diskon Kita harus jelas dulu nih tujuan apa yang mau dicapai dengan memberikan diskonnya Misalnya aja ya apakah kalian mau fokus untuk mendapatkan pelanggan baru Atau mau meningkatkan penjualan Mau dapat repeat order Mau ngosongin gudang atau ingin meningkatkan cash flow Kalau kalian mau mendapatkan pelanggan baru Strategi yang bisa kalian lakukan adalah dengan memberikan harga diskon untuk produk unggulan anda Dengan harga yang lebih rendah, calon pembeli akan lebih mudah diakinkan Untuk mencoba produk kalian karena resiko mereka lebih rendah Tapi yang harus kalian lakukan adalah membatasi diskon tersebut dalam rentang waktu tertentu Jadi harus ada deadline-nya nih Biar pembeli merasa ada sense of urgency untuk membeli produk kalian Kalau diskonnya terus menerus, pembeli cenderung mikiran nanti-nanti aja belinya Nah selanjutnya kalau tujuan kalian mau meningkatkan penjualan Maka strategi diskon yang bisa kalian lakukan adalah dengan menawarkan potongan harga Kalau pembeli membeli produk dalam jumlah tertentu Misalnya aja beli 3 gratis 1 Atau mereka harus beli paket atau bundle pack Tapi intinya pembeli hanya bisa mendapatkan diskon Kalau mereka membeli lebih banyak dari biasanya Ini akan membantu untuk meningkatkan penjualan Anda Kalau tujuannya untuk mendapatkan repeat order Ada beberapa ya strateginya Opsi pertama, tawarkan diskon untuk pembelian di masa depan Misalnya aja, kalau mereka sekarang belanja 100 ribu Mereka bisa mendapatkan potongan diskon 10% Tapi di transaksi selanjutnya Atau strategi lainnya Misalnya memberikan poin untuk transaksi pembeli dengan jumlah tertentu Yang poinnya ini bisa diakumulasi Dan ditukar dengan hadiah barang atau potongan harga Kalau sudah mencapai limit tertentu Cara lain untuk mendapatkan repeat order dan membuat pelanggan setia Adalah dengan membuat program membership Misalnya aja, kalau mereka daftar menjadi member dengan membayar uang tahunan Maka mereka bisa mendapatkan diskon sekian persen selama satu tahun itu Selanjutnya, kalau tujuan kalian adalah mau mengosongkan gudang Terutama untuk varian-varian yang kurang laku Atau karena ada stok yang mau keada luar Maka ada beberapa cara nih Kalian bisa diskon besar-besaran untuk barang-barang tertentu Atau kalian juga bisa bundle pack dan kasih harga paketan yang lebih murah Nih, saya beri contoh ya Misalnya aja kalian jual kerupuk Katakanlah, barang yang mau kalian kosongkan itu kerupuk udang Nah, si kerupuk udang ini bisa kalian paketkan dengan basreng yang lebih populer Si paket ini kalian jualnya harus lebih murah Daripada kalau pembeli membeli kerupuk udang dan basreng secara terpisah Selanjutnya, kalau tujuan kalian diskon itu karena ingin mendapatkan cash flow yang lebih baik Maka kalian bisa menggunakan sistem pre-order Jadinya, pembeli bisa dapat diskon sekian persen Tapi waktu tunggunya lebih lama Kalau mereka maunya barang yang udah ready stock Maka harganya lebih tinggi karena gak ada diskonnya atau diskonnya lebih kecil Dengan sistem pre-order, kalian jadinya punya modal untuk diputar Tapi sebagai catatan, dari awal harus jujur ya Waktu tunggu customer itu berapa lama Soalnya repot banget kalau sampai mereka cancel ordernya Karena kalian jadi harus mengembalikan uangnya Nah, kalau udah jelas nih strategi diskonnya apa Mari kita bahas cara menghitung diskon Supaya tidak rugi dan bisa tetap untung Yang pertama, kalau kalian bikin sendiri produk jualan kalian Kalian harus menghitung semua biaya produksi Mulai dari bahan baku, biaya listrik, transportasi, pemasaran, dan sebagainya Sedangkan kalau kalian reseller Maka hitunglah biaya-biaya yang terkait dengan transportasi Pengiriman, biaya pasang Facebook Ads, dan sebagainya Ini gunanya untuk mengetahui berapa modal yang kalian keluarkan untuk melakukan penjualan Selanjutnya, setelah menghitung semua biaya produksi Silahkan hitung harga dasar per produknya Misalnya aja, dalam sekali produksi, kalian bisa menghasilkan 100 unit Nah, total biaya produksi dari langkah yang pertama tadi Dibagi dengan jumlah produknya Dari situ, kalian bisa melihat harga dasar dari setiap produk Supaya bisa balik modal Selanjutnya, kalian perlu menentukan berapa profit margin yang mau kalian targetkan dari jualan kalian Biar bisa dapat angka yang pas Saya sarankan teman-teman untuk riset dulu Cari tahu berapa sih harga jual kompetitor yang menjual barang serupa Supaya kalian punya gambaran Sebaiknya jual di harga rangenya itu berapa Boleh aja sih kalian pasang harga yang lebih tinggi Kalau memang didukung sama kualitas Atau kalau bisnis kalian memang sudah populer dan punya banyak konsumen setia Sebagai catatan, untuk teman-teman yang menjadi reseller atau pebisnis retail Cek dulu sama suppliernya Apakah ada aturan harga eceran tertinggi atau HET Karena kalau ada, biasanya kalian tidak boleh menjual lebih dari harga tertentu Supaya tidak merusak pasar Nah, di langkah yang keempat Baru deh kita menentukan berapa besar diskon yang akan diberikan Pastikan kalian tidak menjual di bawah harga dasar produk Supaya tidak rugi Biar lebih jelasnya lagi, kita bahas pakai contoh ya Ada dua strategi nih Kalian mau markup atau potong dari profit Markup itu berarti harganya kalian naikkan sebelum memberikan diskon Jadi misalnya modal kalian itu Rp60.000 Dan kalian mau profitnya idealnya 30% Berarti harga jualnya adalah Rp60.000 Dikali Rp130% yaitu Rp78.000 Kalau kalian ceritanya mau ngasih diskon 20% Tapi tetap mau harga jual setelah diskonnya Rp78.000 Berarti harga markupnya adalah Rp97.500 Jadi kalian tulis aja tuh Rp97.500 coret 20% Jadinya Rp78.000 Konsumen akan merasa mendapatkan diskon 20% Padahal dari awal kalian memang maunya jual di harga Rp78.000 Contoh yang kedua adalah diskon asli Dalam artian kalian berbaik hati memotong dari profit Tadi udah kita bahas ya Misalnya aja modal kalian tuh Rp60.000 Dan kalau kalian mau profit 30% Berarti harga jualnya Rp78.000 Kalau kalian tidak keberatan memotong profit Ya berarti kalian masih bisa nih Kasih diskon 5% atau 10% dan sebagainya Asal harga akhirnya Masih di atas Rp60.000 Yang merupakan modal kalian Kalau teman-teman mau tau penjelasan lebih detail Tentang gimana sih caranya menghitung harga jual Silahkan klik link di pojok kanan atas Atau di deskripsi Karena sudah pernah saya bahas di video terpisah Yang masih punya pertanyaan Atau mau request topik Silahkan komentar di bawah Jangan lupa untuk like dan subscribe Dan selamat berbisnis kuliner Bye bye Sampai jumpa di video selanjutnya Selamat menikmati